Terima kasih. Oh maunya begini. Cipung, abubu, hacikule, abrakadabra. Ini nama panjangnya apa? Cipung, abubu, hacikule, abrakadabra. Kita lagi main-main sama Rayanza, sama Rafathar, sama Gigi. Susi itu asik banget dia main handphone kan. Dia tuh katanya lagi pengen makan, makan nasi bakar. Eh, ini lagi ada viral. Itu yang jualan nasi ini tuh kok cantik banget loh. Masa? Enggak lah aku mau satu kamu aja. Mana sih? Kok kayaknya aku pernah lihat ya? Oh ini mah Melati ye. Aku tau ini dulu yang di Aita Kata. Aita Kata. Kau mau dibikinin nasi ya mati ya? Pengen apa? Pengen itu, pengen makan. Hans, tolong panggilin dong. Atau gak siapa? Dimas, Dimas! Sini Dimas. Jadi, hari ini tuh gue dipanggil A tiba-tiba. Dipanggil A sama Mbak Gigi. Mereka ke atas. Terus gue samperin kan. Samperin ke atas. Mereka tuh lagi bahas yang lagi viral di media sosial. Yang lagi dibahas tuh melak. Yang jualan nasi bakar itu loh. Ya cakep. Jualan nasi bakar terus cakep. Terus rama yang beli. Itu banyak vlogger terus food vlogger yang pada dateng. Lo harus tau nih yang lagi viral nih ya. Yang nasi ini nih. Yang jualan nasi bakar. Ini cakep lu ketawa lagi. Pengen cariin ya. Gimana? Gimana tau. Ini dimana? Kapan bos? Cepetnya sekarang kalau bisa. Waduh. Sekarang. Ya oke? Ini boleh di hubungin gak bos? Boleh di hubungin? Boleh. Tapi bos. Kayaknya sekarang gak bisa deh bos. Cakep banget lagi bos. Tapi gak bisa sekarang. Ada acara bos. Meeting bos. Ya kan bukan bos aja yang meeting. Kita juga meeting. Ya umum. Siapa ya? Aturlah. Mary Sen-sen siapa? Aturlah. Ya udah minta tolong Omeri sama ke Sen-sen aja ya. Siapa namanya? Mbak mengingatkan. Melati. Eh siap bos. Ya. Hari ini pisah mah gak bisa lah. Sebenarnya ada kepentingan gitu kan. Ya udah. Minta tolong Omeri aja sama ke Sen-sen gitu. Ya udah kan. Yang jemput melak. Melati. Omeri sama ke Sen-sen tuh jemput ke lokasinya. Ayo kata Dimas itu Mbak Gigi mau nyari nasi bakar yang enak itu loh. Yang lagi viral. Nasi bakar yang apa sih? Itu gue tau pokoknya jalan aja. Mbak Gigi tau sih. Mbak Gigi pake. Acara gak tau segala macem lah. Nggak pokoknya nasi bakarnya tuh. Aku sering nonton loh. Kalian yang Mbak Gigi tau mau itu. Aku sering nonton. Kalau ini dimana? Nggak pokoknya di sekitaran sini. Ya kita jalan aja. Ya udah kita nanya dulu tuh ke orang. Nanya-nya nanya gimana. Hai Mas. Mas mau nanya disini tuh tempat nasi bakar yang spiral itu sebelah mana ya? Sebelah sini. Oh sebelah sini. Ajaran disitu lagi. Makasih ya mas. Ya sama-sama. Iya kan. Eh. Oh ini ser. Oh ini ser. Ini rame banget. Rame banget ser. Misin. Ya ampun. Halo lah. Ini ngelasi kan? Ya ampun. Ya ampun aku tuh disuruh Mbak Gigi katanya. Maaf. Maaf. Aku tuh disuruh Mbak Gigi katanya Mbak Gigi tuh pengen banget makan nasi bakar kamu. Katanya nasi bakar kamu tuh terkenal. Enak banget. Oh iya. Apalagi saya tiap hari loh komen. Tapi kamu gak pernah baca. Iya. Tadi juga komen. Eh dia lagi live loh. Dia lagi live. Betul. Dia lagi live. Oh iya. Ada aku. Aku juga San. Hei. Aku lagi di sini ya. Barhan. Mana Parhan. Mana Parhan. Mana Parhan. Mana Parhan yang namanya Parhan. Parhan. Ayo Parhan. Ada segitu di mana Parhan. Oh ini. Berapa sayang. 30. Kembali ya. Ini Parhan. Kembalinya makasih ya sayang. Ayo dulu tanya. Antri dari berapa lama tadi. Kamu bisa gak ke Andara? Gak mau. Sekarang bisa gak? Oh sekarang gak bisa. Gak bisa. Lagi sibuk. Besok kan besok gimana besok? Ya udah. Ya udah besok ke Andara ya. Ya udah. Kalau gitu. Aku langsung pamit aja. Soalnya kamu kes summernya. Lagi banyak banget. Lagi banyak banget. Makasih ya. Makasih. Stres. Makasih semuanya. Maaf semuanya ya. Diganggu. Aku telpon AA dulu lah. Ya udah. Halo bos. Gimana Mer? Gak aman bos. Disini tuh banyak banget yang antri. Aku mah kalau mesen. Aku antriannya ke 73. Ternyata gak bisa hari ini juga. Besoknya baru dateng. Ya udah gak apa-apa besok ya bos. Oke. Iya iya bos ya. Iya aku pulang sekarang. Oh dateng lah Melati. Uh Dimas langsung heboh. Bos katanya cakep banget. Bos. Kenapa? Cakenya. Iya makanya sih ya. Melati ya. Itu bener gue pernah. Dulu aku pernah di acara musik. Iya dia pernah dateng. Oi 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 oi. Nah. Aku yang angkatan sekarang taunya. Eh pernah ketemu sama G kita. Hah? J. Jisyo. Jisyo. Jika tidak juga waktu acara TV. Iya. Ada tamu. Punya tamu? Huh? Punya tamu. Itu kali ya? Tiba-tiba ada yang ketep pintu. Ketep pintu tiba-tiba mas dibukain. Eh bos 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 cakep bos. Eh. Hei... Hei... Belum irsew... Awalnya tamat... Tidak boleh bawa barang berat... Aku bawa nasi bakar... Nasi bakar bos... Ayo maka masuk... Kita melati... Gimana aja sih... Ya udah akhirnya kita bawa Mela masuk... Ngobrol-ngobrol... Kita bahas-bahas tentang... Soalnya Mela kan dulunya... CKT48... Mela itu dari generasi 4... Dan udah graduate... Udah lulus... Terus sekarang... Dia merintis usaha nasi bakar, punya dia sendiri tentunya. Wah, ya kan? Gila lo ngelatih nih, jualan nasi. Apa sih nasinya, coba lihat dong. Ini nasi bakar nih, aku bawa dari rumah ada ayam, teri, ada cumi, ada ikan. Banyak banget aku bawanya nih buat kalian pada makan, buat kalian Raffi juga pada makan. Terus nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya Kuali Kuning. Kuali Kuning itu apa sih? Kuali? Iya, Kuali Kuning. Oh ini Kuali Kuning nasi bakar. Jadi kamu jualan sendiri gitu ya? Kamu gorengnya pakai Kuali Kuning, eh bakarnya pakai Kuali Kuning. Mantan aku yang buatin namanya. Kuali Kuning mati viral. Banyak brother. Brother mantep. Sehari bisa jualan berapa? Maksimal 200. Satunya 15 ribu. Satunya 15 ribu? Satunya 15 ribu? Iya. Oh paling banyak 200. Paling banyak 200. Ini kamu masak sendiri? Mama yang masak, aku yang bungkus. Oh gitu. Kok bisa sih kan tadi kamu dari JKT kan? Terus mengundurkan nih? Dulus. Kenapa gak lanjut entertain lagi? Iya kenapa gak lanjut entertain lagi? Sesekali masih suka kayak seri keluarga cemara. Oh iya. Cuman kan aku sambil kuliah kan? Kuliah juga jurusan bisnis manajemen. Jadi iseng-iseng buka bisnis. Tapi kenapa sih harus nasi bakar? Kan masih ada sate gitu, nasi liwet. Soalnya aku suka banget buatan nasi bakar mama. Eh tapi kamu ada perasaan ini gak sih? Kan biasa tapi kan biasalah ada aja. Kali haters, ih tadinya artis sekarang jualan nasi. Ya kan ada aja yang kayaknya yang julir. Kayak Dimas kan sekarang gak mau. Iya kan? Nggak sekarang lu gak mau jual basari kan? Lu malu. Enggak, lu suka malu. Biasin aku jualan jadi kayak seru aja gitu. Kalau misalnya ditanya sama lu, awal-awal sih lebih tepatnya bukan. Pas awal kayak mau promosiin kayak gak apa-apa gak ya gitu. Aku promosiin di IG aku jualan aku gitu. Kayak nanya sendiri ke diri sendiri gitu. Terus kayak pas aku udah, kan uangnya udah keluar semua tuh kak. Terus kayak harus sukses dong bisnisnya gitu. Jadi yaudah aku turun tangan juga. Oh gitu. Jadi udah baru satu tempat? Baru satu tempat. Emang kayaknya mau di satu tempat aja gitu. Kayak di pinggir jalan aja. Soalnya kan aku usaha sendiri. Terus kayak duitnya juga duit sendiri. Jadi seadanya aja. Kalau ada INCASO baru mau ngomong. Emang lu punya duit ya lu mau nama-nama lu? Siapa tau gue mau gitu investasi. Kalau ada investor masuk gimana? Kayaknya gak tau sih kak. Gak tau apa gak bisa jawab? Kenapa kamu gak bisa jawab? Enggak, karena enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak kayak gitu orang juga gak mau. Dipaksa kali. Belum kepikiran kesitu. Jadi takutnya apa? Terlalu memaksakan gitu. Belum kepikiran kesitu. Jadi orangnya dia berpikir terus. Takutnya gak bisa. Iya takut gak bisa handle sendiri. Kalau misalnya itu. Kalau dia orang berpikir lu kan gak berpikir. To be zisit. Terima kasih telah menonton